Ritual syahrini ngaku sering mendipakai air zam zam agar tetap cantik dan juga segar Penampilan syahrini memang kerap menuai sorotan publik, bentuk tubuh hingga kebiasaan Syahrini juga menjadi bahan perbincangan, sedikit saja ada kekurangan maka istri Reino Barak itu akan banjir hujatan Syahrini juga sering mengunggah kesariannya di media sosial pribadinya, contohnya saat ia melakukan perawatan tubuh Demi mendapatkan wajar dan tubuh yang mulus, pelantun lagu sesuatu itu memiliki perawatan khusus yang membuat kulitnya bersih dan juga glowing Tak perlu menggelontorkan biaya super fantastis untuk melakukan perawatan kecantikan tubuhnya Syahrini rupanya hanya rajin membasarkan tubuhnya alias mandi dengan air zam zam Rahasia cantik oleh syahrini tersebut diungkapkannya langsung oleh istri Reino Barak beberapa tahun lalu Namun video tersebut kembali viral baru-baru ini bersamaan dengan ramai nyatu dengan keretakan rumah tangga wanita yang akrab di sapa inces itu Menolak lupa kepribadian Syahrini dikuliti lagi oleh netizen, Reino Barak curiga Syahrini memakai ini Setelah dikesukan cerai rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terus disaroti oleh netizen Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami, Reino Barak lewat media sosial pribadinya Namun siapa sangka setelah diterpah isu tak sedap mengenai kabar percayaannya yang diduga akan segera terjadi Kepribadian buruk pelantun lagu sesuatu itu seakan disayat kembali oleh netizen Mengutip dari Instagram atchonglimilneverday beberapa bukti bila hubungan Syahrini dengan Reino Barak mulai merenggang diungkapkan secara detail Tak hanya itu bahkan diduga Syahrini telah memakai ilmu hitam demi memikirkan mantan kekasih luna maya itu Dengan banyaknya isu tidak sedap yang menyerat nama baik dan juga rumah tangga Syahrini Akun tersebut ini kembali mengeluarkan sebuah video lawas pernyataan Reino Barak soal pernikahannya Dan laki pengusaha itu belak-belakan menyebutkan jika ia tak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat Pasalnya Reino Barak berharap jika pernikahannya dengan Syahrini tersebut tak perlu terburu-buru Saya awalnya gak ada rencana terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat ucap Reino Barak Diketahui Reino Barak memutuskan menikahi Syahrini setelah ia meninggalkan mantan kekasihnya luna maya Bahkan kabar pernikahan Reino Barak ini juga sempat mengedukkan publik Lantaran banyak yang menduga jika wanita yang akan menikah penyakit itu melikung luna maya Terlebih Syahrini dan luna maya merupakan teman dekat bahkan beberapa kali Mereka tampak akrab seakan sudah saling mengenal satu sama lain Alhasil banyak yang tizan yang berspekulasi jika penyanyi dengan judul sesuatu ini TMT alias teman makan teman Terlepas dari itu Reino Barak juga meninggalkan mengenai aura gelap yang didasarkan dalam undahan tersebut Namun mengejutkannya pengakuannya ini seolah menyerot atas adanya mengenai ilmu hitam Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya kok kayaknya ada something is wrong dan kayaknya itu gelap banget jelas Reino Barak Namun demikian unga tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan yang dikatakan oleh Reino Barak tersebut Sehingga tak sedikit netizen yang berspekulasi belasang istri Shani menggunakan ilmu hitam agar Reino Barak lengket terhadapnya Sebagai informasi tambahan belakangan ini kehidupan Syahrini seolah tak ada habisnya menjadi buah bibir oleh netizen Selain isu miring percerayannya Syahrini juga diserang dengan isu miring lain Seperti halnya soal kehidupan mewahnya Seakan semua keburukan Syahrini dikuliti Banyak netizen yang meruding dengan dugaan mencari simpanan memiliki anak pakai barang KW Hingga diduga semua barang miliknya hanyalah sewaan bukan milik sendiri Video share ini pangku pria mulai tuanjang dada bikin gempar Astaga istri soleha Di tengah hebohnya video syurres Tia Ditya dan Zikri daulai Video share ini pangku-pangkuan bersama pria di sebuah klub kembali diperbincangkan Syahrini yang melabeli dirinya wanita soleha ternyata pernah pangku-pangkuan bersama seorang pria tuanjang dada di sebuah klub malam Di tengah hebohnya video syurres Tia Ditya dan Zikri daulai video tersebut pun viral Berdasarkan video yang diunggah YouTube Andi Fong, saat itu Syahrini yang masih single dan belum beri jabzan manggung di kolosum klub Sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Syahrini tampil seksi mengenakan dress mini gabungan warna kulit dan hitam dengan rambut digerai Di tengah penampilannya datang seorang pria mulia dengan pakaian proyek Memintanya duduk di kursi yang berada di tengah panggung Laki-laki itu meminta Syahrini melihat tariannya Kemudian laki itu mengangkat kedua tangan Syahrini Dan juga sempat menyentuh bagian samping dada Hingga perut istri Reindo Barat tersebut Setelahnya pria itu duduk di pangkuan Syahrini dengan posisi saling beradapan dan membelakangi Saat pria itu duduk membelakanginya Ia pun membuka kaosnya dan mengerakkan tangan Syahrini untuk menyentuh bagian dada Syahrini hanya tertawa dan beberapa kali tampak terkejut melihat aksi pria tersebut Ternyata penampilan itu khusus untuk memberinya tujukan ulang tahun Meskipun video Syahrini pangkuan bersama pria telanjang dada sudah tujuh tahun lalu Warganet dilansai dari Instagram at lambedanoofficial99 Tetap terheran-heran dengan pelakuan istri Reindo Barat tersebut Astaga beneran Syahrini itu kata medisem Selain 2 video Syahrini coba kirim ke Reindo Barat imun medisen lain Wah, istri Seleha dicama manjatin pal medisen Wah, wanita Seleha sambung medisen lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!